Baru-baru ini, Luna Maya membuka lewangan pekerjaan sebagai tukang pijat dengan gaji 2 digit. Seperti diketahui, Luna Maya kini tengah membuka usaha sepadan relaksasi untuk keluarga. Oleh karena itu, Luna Maya pun mencari sosok yang lihai dalam memijit dengan tawaran gaji 25 juta rupiah. Mengetahui hal tersebut, selebgram Keanu Angelo merasa tertarik dengan tawaran itu. Pasalnya, menurut Keanu, hidup di masa sekarang sulit untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji fantastis. Keluh kesah Keanu itu tampaknya bagikan lewat unggar instastory-nya beberapa waktu lalu. Bahkan dirinya kini terus berusaha untuk mencari pekerjaan yang tidak merepotkan namun bergaji 2 digit. Merespon selawangan pekerjaan yang ditawarkan Luna Maya di media sosial, Keanu pun merasa tertarik. Pasalnya, besar gaji yang ditawarkan Luna Maya untuk pekerjaan tersebut terbilang cukup fantastis. Keanu mengaku tergiur dengan gaji 25 juta rupiah yang ditawarkan oleh mantan kekasih Ariel Noah itu. Melihat lawangan pekerjaan itu, Keanu pun berkeinginan untuk mendaftar menjadi karyawan Luna. Namun Keanu merasa bingung dan terus membayangkan jika dirinya menjadi tukang bijak. Dia menganggap posisi tukang bijak adalah pekerjaan yang tak begitu sulit. Sotak saja, unggahan Keanu yang mengaku ingin mendaftar jadi karyawan Luna Maya pun didukung oleh para warganet. Selain itu, para pengikut sang selebgram juga setuju dengan pernyataan Keanu bahwa mencari uang itu sangat sulit. Sebagai informasi, Luna Maya sedang membuka lawangan pekerjaan sebagai tukang bijak atau terapis. Tukang bijak tersebut akan dipekerjakan di bisnis terbaru milik Luna Maya. Ya Allah, ini zaman apaan sih? Susah banget nyari duit. Nyari duit benar-benar susah, tau nggak lo? Kayak parah banget nih zaman. Gue tuh pengen banget nyari duit yang gampang. Yang benar-benar gampang tapi gajinya harus dua digit. Kayak misalnya kerja apa ya? Mijit-mijit kali ya. Abis-mijit gue jelentang, tiduran, bisikat. Bercanda sikat, ya kan? Soalnya apa ya? Si Kaluna katanya bukan lawangan pekerjaan. Gue kepikiran tuh mau... Apa namanya? Mau daftar? Ya Allah lagi ada ngaji. Ngomongin pijit ya. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Astagfirullahaladzim. Tuh gue mesti gimana ini? Tapi gue kepikiran juga. Gue udah pengen daftar. Gue mikir cuman kalau yang dateng kunyuk masa gue pijitin. Bukannya pengen nyi-nyi juw aja gue. Sebab gue pijit daki semua, ya Allah. Bukan gede gue, bergerak kunci aja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.